31 Juli lalu menjadi batas akhir kontrak penggunaan dana alokasi khusus atau DAK untuk di kota Bengkulu dari total pagu anggaran DAK sebesar Rp76.172.000.000 dan rencana kegiatan atau RK sebesar Rp76.132.000.000 menyisakan Rp1,6 miliar anggaran yang tidak terkontrak. Hal ini karena adanya penawaran nilai proyek saat pelaksanaan lelang, sehingga realisasi DAK sebesar 97,40%. Seluruh proyek Pemkot yang menggunakan DAK mulai dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan hingga Dinas Dikbud, semuanya sudah selesai kontrak. Kalau tidak digunakan ya itu, kalau tidak terkontrak ya harus kembali ke DAK. Dan itu ada pengurangan dana DAK juga di depan ya? Atau sebagai sanksi ya? Bisa jadi. Untuk OPD teknis terkait ada ini ya, dengan Pemkot nanti dipanggil, ngapa sampai DAK atau kontrak? Belum tahu, itu nanti kita serahkan sama Pak Sekdan. Untuk menyampaikan buayaan. Ferdi Dianser, BTV melaporkan.